Oke, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya agar AM kita itu bisa on point dan menghindari agar AM kita itu miss atau gak kena ke musuhnya agar on point atau bisa nempel ke musuhnya tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gue upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel livemo game ini nah berhubung kemarin itu ada banyak banget yang request bang, gimana sih caranya agar AM kita itu on point gak miss ketika menggunakan shotgun hanya atas akran, hanya atas skar dan lain-lain jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya agar AM kita itu bisa on point ke musuhnya oke langsung aja kita bahas untuk tips dan trik yang pertama nah, jadi untuk tips dan trik yang pertama ini wajib banget untuk kalian kuasai yaitu percaya diri dengan AM kalian dulu nah, ini basically kalau kalian belum tau, kalau kalian itu kadang ngerasa kayak AM kalian itu kayak jelek banget atau gampang miss itu biasanya ya emang faktor, emang butuh proses sih semuanya agar AM kalian itu bisa on point tapi terkadang semua itu itu bisa ditambah dengan kepercayaan diri kalian jadi yang gue saranin untuk kalian, meskipun AM kalian itu jelek, jangan pernah ragu dengan AM kalian sendiri terkadang meskipun kita itu gak bisa, tapi kalau kita itu percaya diri, kadang-kadang ada faktor yang namanya faktor chance hoki karena ketika kita itu hoki, AM kita itu gak tau kenapa bisa kayak on point sendiri cuy tapi kalau kalian itu udah ngerasa pesimis, wah gak bisa ini AM kayak gini, musuhnya susah ke arah kanan gimana sih caranya ngerain kursor dulu kah? itu malah bikin kalian malah panik gak bisa ngekill musuhnya, itu malah bikin kalian itu kayak ya pesimis aja jadi intinya kalau kalian ketemu musuh itu usahakan kalian percaya diri dulu dengan AM kalian sendiri meskipun kalian masih awal main, intinya percaya diri aja dulu gue itu punya temen masih awal main, ya kalau dia nembak ya dia pede banget, tapi dia punya senjata khusus sih kayak double crease, senjata yang kayak gitu jadi yang gue saranin intinya kalian harus percaya diri aja dulu bentar kalau kelamaan kalian bakalan tau kok cara gimana, menarik AMnya itu gimana, peletakan AMnya itu gimana, itu bakalan tau sendiri oke kita lanjut untuk yang kedua yaitu pelajari cara kerja auto AM dan cara menggunakan tombol tembak nah trik ini tuh trik paling penting yang harus kalian pelajari karena sejatinya kebanyakan orang itu kesalahannya adalah peletakan AMnya dan cara agar bisa kena musuh itu gimana dia itu biasanya kadang masih memanfaatkan faktor kursor arah orangnya, itu padahal salah besar cuy yang harus kalian lakukan adalah menggerakkan tombol tembak kalian sesuai dengan arah musuhnya karena ketika kita itu biasanya gue ngeliat orang itu biasanya diarahin dulu ke musuhnya, itu salah banget itu kita harus gunain tombol tembak kita mengarah ke arah musuhnya, itu yang bener ya cuy tapi terkadang gue itu liat orang itu kayak gerakin dulu ke kursornya ke arah musuhnya baru nembak itu salah besar, yang harus kita lakukan adalah kita harus sering-sering menggunakan tombol tembak kita ke arah musuhnya itu yang paling bener banget cuy jadi ketika musuhnya itu di arah kiri, kita itu harus mengarahkan tombol tembak kita ke arah kiri itu kalau ke kanan ya ke kanan, tapi kalau kita kadang kan udah lurus ya tinggal tembak aja sambil di drag itu yang harus kalian pelajari jadi gak pakai kursor ya cuy untuk bisa mengarahkan ke arah musuhnya tapi menggunakan tombol tembak dengan diarahkan itu yang bener jadi pahami ya, jangan menggunakan kursor lagi ya untuk bisa aim on point ketika jarak dekat oke kita lanjut untuk tips dan trik yang ketiga yaitu pancing musuhnya diam dengan cara biarkan dia menembak duluan ketika dia diam, aim kalian itu bakalan on point dan bakalan mudah untuk esot nah, jadi yang harus kalian ketahui sebenernya kalau kalian itu terkadang ya, kalian ngerasa kok aim gue kok gak nempel sih ke musuhnya ya karena musuhnya itu gerak cuy gerak emang susah aim kita tuh bakalan kayak bergerak-gerak gitu gak bakalan on point ke musuhnya yang harus kita lakukan kalau sebisa mungkin ya biarkan musuh itu menembak duluan ketika dia itu menembak duluan biasanya dia itu bakalan diem kan jadi posisi musuh diam ini akan menguntungkan kita karena ketika musuh itu bergerak kan bakalan aim kita bakalan susah tuh jadi ketika dia itu diem itu bakalan mudah banget untuk nempel ke badan dia atau bakalan mudah untuk esot juga jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian gak apa-apa pasang badan, gak apa-apa intinya musuhnya itu pancing aja biar dia bisa sampai diem oke kita lanjut untuk tips dan trick yang keempat yaitu power grip, stok, dan akurasi senjata nah ini penting banget ya meskipun terkadang orang masih nyepelein nah untuk stok yang pertama kan stok kan nah stok ini fungsinya ketika kita itu menembak gak menggunakan scoop itu aim kita bakalan bisa on point itu kan setiap senjata kan beda-beda kadang ada, kadang enggak terus yang kedua adalah power grip nah jika kalian aim kalian itu mau on point kita itu harus mencari 4grip 3, 4grip 2, jangan 4grip 1 ya mungkin bagus sih 4grip 1 cuma kan lebih bagus 4grip 2 sama 4grip 3 kan nah 4grip 3 ini memiliki fungsi agar ketika kalian itu menembak aim kalian itu bakalan semakin bagus jadi gue salahin untuk kalian minimal 4grip 2, 4grip 3 lah itu bakalan bagus banget aim kalian terus yang ketiga yaitu akurasi senjata kebanyakan senjata misalnya senjata sekar kalau kalian gak pake 4grip aim kita itu bahkan ada kemungkinan masih bisa bagus tapi kalau kita itu gak pake senjata apa namanya kita pake senjata AK itu bakalan jelek banget coa aimnya itu gue udah ngalamin aimnya itu bakalan jelek banget makanya gue bilang tadi kalau senjata kalian itu misal jelek misal kayak AK atau senjata yang punya akurasinya jelek kalian harus sebisa mungkin nyari 4grip nya cuy 4grip stock itu wajib banget ya yang gue bilang tadi karena ketika kita itu menggunakan 4grip dan juga stock itu kita itu bakalan enak banget aimnya bakalan on point ditambah lagi dengan senjata yang akurasinya bagus ya kalian bisa carilah senjata yang akurasinya bagus seperti XM atau SCAR oke kita lanjut ke yang kelima yaitu reset tombol tembak nah ini agar kalian on point seharusnya ketika kita itu menembak kan gak selamanya aimnya bahkan kena musuhnya terus kan yang harus kita lakukan adalah reset ulang tombol tembakan yang pertama kita bisa menggunakan reset ulang tombol scoop tembak scoop tembak scoop itu ketika kita itu reset ketika aim kita itu udah jelek cuy terus yang kedua yang kalian bisa manfaatin juga yaitu reset tombol tembakan dengan ketika kita gak menggunakan scoop kita langsung pencet scoop itu agar mempercepat ini pun cara yang tercepat mengubah ketika kita ngereset tembakan tapi bisanya kan cuma jarak menengah cuy jadi ketika kita nembak biasa terus aim kita udah hancur kita langsung aja pencet scoop itu bisa juga untuk reset tombol tembakan jadi kan gak selamanya ketika kita itu nembak aimnya itu kena badan musuhnya kan ada yang namanya recoil atau aimnya kita itu udah hancur jadi yang seharusnya kita lakukan yang keempat adalah ngereset terus yang ketiga yaitu gunakan reset tombol tembakan dengan bergerak dikit dan lepas tombol tembak nah ini ketika kalian gak menggunakan scoop ya atau nembak biasa ini opsi lain ya ketika gue kan udah jelasin satu tadi jadi ketika kita nembak kita gerakin dulu habis itu kita reset tombol tembakan dengan gak usah nembak yang keanan yaitu agar aim kalian on point pahami ranknya senjata yang kalian gunakan misal ketika kita menggunakan senjata M1887 meskipun dia notabene senjata shotgun itu range nya dia bagus banget jadi ketika musuhnya emang jaraknya jauh itu aimnya atau damage yang dihasilkan oleh senjata M1887 ini cenderung lebih bakalan bagus tapi beda lagi dengan senjata yang tipikal seperti M1014 senjata ini tuh memiliki range yang jelek jadi ketika kalian nembak otomatis ketika jaraknya emang agak jauh senjata ini tuh gak bakalan ada damage ini pun berlaku juga ketika kalian menggunakan nyata sub matching gun atau AR atau assault rifle itu ya emang pengaruh juga range nya kan beda-beda oke kita lanjut untuk tips dan trik yang ke 7 yaitu gunakan skill karakter Laura agar aim scope kalian itu bisa on point nah skill karakter Laura ini adalah skill karakter yang emang wajib banget untuk gue gue itu ada skill karakter 2 tepatnya yang emang wajib banget ketika harus gue pake yaitu yang pertama adalah skill karakternya si Laura ini ketika menggunakan scope itu apa namanya akurasi scope nya itu dia bakalan bagus banget jadi gue saran untuk kalian dia gak pake skill karakter Laura ini cocok banget kalau sebenernya untuk bisa aim kalian agar on point khusus untuk menggunakan scope ya terus yang kedua yang gue wajib banget yaitu adalah skill karakternya si siapa yuk si si siapa sih gue juga lupa si paloma nah skillnya paloma ini membawa kapasitas air kita itu sebanyak 160 kalau gak salah itu gak ke hitung di tas itu enak banget untuk bisa maruk atau bisa bawa barang yang banyak nah itu skill karakter dari si paloma jadi gue saran untuk kalian itu pake skill karakternya si Laura jadi skill karakter Laura ini kayak memberikan sebuah akurasi tambahan ketika menggunakan scope itu sebesar 20% itu besar banget loh untuk bisa on point ketika menggunakan scope oke jadi di video kali ini mungkin sampai disini dulu ya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gue food video menarik lainnya kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Admo Game ini like kalau kalian suka video ini dislike kalau kalian gak suka see you next time bye bye sub indo by broth3rmax